Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan membangun tol bawah laut menuju ibu kota negara Nusantara di Teluk Balikpapan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Danang Parikesit menyebutkan pembangunan tol bawah laut ini nantinya dilakukan dengan skema menggunakan terowongan, lalu ditenggelamkan sehingga kendaraan dapat melintas. Ya, meski demikian hingga kini Kementerian PUPR masih melakukan persiapan untuk menentukan lokasi, hingga teknologi untuk menyambungkan jalan tol ke ibu kota negara Nusantara. Terlebih hal ini dilakukan untuk melindungi kawasan lindung. Bawah laut ya itu mungkin yang dimaksudkan adalah kalau teknologi teknisnya adalah submersible crossing. Jadi, selama ini kalau kita menyeberang sungai atau menyeberang di luara, kita kan pakai jembatan taunya. Itu kita sudah punya juga mengetahui ada teknologi yang dimaksud submersible. Jadi ada semacam terowongan untuk ditenggelamkan di laut atau... Kepala Badan Pengatur Terima kasih telah menonton!